Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apsai Tangsel hadiri Munas dan Rakernas Apsai 2022 di Jakarta, Jakarta, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Apsai menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional 2022 yang berlangsung selama 2 hari, 14-15 Oktober tahun 2022 dengan tema, Apsai Maju, Anak Indonesia Terlindungi. Acara ini dilakukan secara hibrit dan diikuti oleh anggota Apsai Pusat dan 18 Apsai daerah yang hadir dari berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Agenda Munas dan Rakernas salah satunya adalah menerima laporan pengurus Apsai Pusat tahun 2016 sampai tahun 2022 dan memilih serta melantik pengurus Apsai Pusat periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kegiatan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPP-PA, Bintang Puspayoga ini juga menyepakati langkah sinergis pusat daerah serta kolaborasi pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan upaya menuju Indonesia layak anak 2030. Agenda Munas dan Rakernas pada hari pertama adalah pengesahan tata tertib Munas dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus Apsai periode tahun 2016 sampai tahun 2021 oleh Ketua Umum Apsai Pusat Luhur Budi Harso. Dalam pengantar laporan pertanggungjawaban pengurus tersebut, Luhur memberikan highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya seperti aksi nyata perusahaan anggota dalam mendukung hak dan kesejahteraan anak, penyelenggaraan anugerah pelangi dan pengakuan keberadaan Apsai di forum internasional. Capaian penting lain yang menjadi catatan adalah meningkatnya jumlah anggota Apsai daerah secara signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun harus melalui 2 tahun masa pandemi, jelas Luhur. Dalam sesi tanggapan peserta Munas atas laporan pertanggungjawaban pengurus pada hari pertama, beberapa peserta daerah menyorot permasalahan mekanisme keanggotaan Apsai daerah yang masih perlu dibenahi agar lebih bisa memenuhi tujuan Apsai dan harapan para korporasi yang ingin bergabung menjadi anggota. Seluruh peserta Munas menerima laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2016 sampai tahun 2022 disertai ucapan terima kasih atas segala kerja-kerja nyata yang telah dilakukan. Linda Gumelar dan Leni Rosalin, pembina Apsai yang turut membidani lahirnya Apsai pada tahun 2011 turut membagikan kisah kilas balik lahirnya Apsai. Apsai merupakan wadah percepatan implementasi peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak Indonesia. Lewat Apsai pula kita bisa memastikan sinergi dunia usaha dengan program pemerintah dalam mewujudkan kota atau kabupaten layak anak, jelas Leni. Agenda Munas dan Rakernas pada hari kedua adalah rapat dan tanya-jawab yang melahirkan rekomendasi. Rekomendasi untuk dikerjakan oleh pengurus Apsai Pusat Periode mendatang. Puncak acara Munas Apsai 2022 ini adalah pelantikan pengurus Apsai periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dan Apsai daerah yang disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Bintang Puspayoga mengucapkan selamat kepada Wida Settarina, yang terpilih sebagai ketua Apsai periode tahun 2022 sampai tahun 2027 dan berharap Apsai dapat terus mendorong perlindungan hak anak di Indonesia. Sejalan dengan visi dan misinya, Apsai diharapkan dapat terus menggugah kepedulian dan meningkatkan peran aktif perusahaan atau pelaku bisnis agar peduli terhadap pemenuhan hak anak dan mendorong tercipiannya Indonesia layak anak 2030, kata Bintang. Saat ini Apsai telah berdiri di 19 provinsi, 58 kabupaten, kota dan beranggotakan 1.440 perusahaan anggota di seluruh Indonesia. Wida Settarina mengatakan, program 100 hari pengurus terpilih adalah melakukan konsolidasi internal organisasi untuk memastikan adanya kesatuan langkah pusat dan daerah untuk percepatan target Indonesia layak anak 2030. Tentang asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia Apsai dirintis di Solo dalam konferensi nasional kota layak anak kedua se-Asia Afrika, The Second International Conference on Child Friendly Asia Pasifik, yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tanggal 30 Juni tahun 2011 sampai 1 Juli tahun 2011 dengan beranggotakan lebih dari 545 perusahaan. Dalam konferensi tersebut dicetuskan ide dasar pembentukan asosiasi yang mewadahi keinginan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan kota layak anak di Indonesia. Beberapa perusahaan yang memiliki kepedulian yang sama kemudian menindaklanjuti dengan serangkaian diskusi guna merumuskan kerangka kerja yang kelak disepakati sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apsai. Beberapa perusahaan dan eksekutif perusahaan swasta yang terlibat antara lain adalah PT Astra Indonesia Terbuka, PT Trans Retail Indonesia Carrefour, PT Bank Mega, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Tuf Gainlan, PT Lotus Visi Utama Lotus PR, PT Sari Pasifik, PT Trans TV, PT Arian Indonesia Kizania. Sekjen Apsai Tangsel Heru Saoping yang didampingi oleh Ketua Bidang Publikasi dan Informasi Muhammad Rudi Kurniawan SH dan Wakil Ketua Bidang Asyriyati SOS, mengungkapkan bahwa momen penting Munas dan Rekernas Apsai 2022 di Jakarta sangat penting untuk dihadiri. Ya kami hadir ke Munas dan Rekernas Apsai 2022 di Jakarta. Kami berharap Apsai Pusat bisa berperan mengendorse kegiatan-kegiatan Apsai di kota ataupun kabupaten di seluruh Indonesia, terutama di Tangsel, ujar heksa nama panggilan Akrab Heru Saoping. Di tempat yang berbeda, Tohirudin, ST, MM, CTMP, Ketua Umum Apsai Tangsel memberikan selamat kepada Ketua Umum Apsai Pusat Periode Tahun 2022-2027 yang baru saja terpilih. Selamat kepada Ibu Wida Settarina terpilih menjadi Ketua Umum Apsai Pusat Periode Tahun 2022-2027. Semoga sukses dan dapat mendorong dunia usaha turut serta dalam pemenuhan hak anak melalui dana CSR, Pungkasnya, Arifin, Redaksi, www.pasebanyus.com Terima kasih telah menonton!